Intro Terima kasih Anda masih bersama Lintas Badua Komisi 3 DPRD Kabupaten Tabalong Belum lama tadi menemui Komisi 3 DPRD Kalsel di Gedung Rumah Panjat Untuk melakukan konsultasi terkait rencana pembangunan bendungan sungai kumam kecamatan Muara Uya Dan beberapa ruas jalan yang mengalami kerusakan Komisi 3 DPRD Kabupaten Tabalong Belum lama tadi melakukan kunjungan kerja ke Komisi 3 DPRD Kalsel di Banjarmasin Kunjungan dalam rangka konsultasi terkait rencana pembangunan bendungan sungai kumam di kecamatan Muara Uya tersebut Diterima langsung Ketua Komisi 3 Sahrujani Pagai Ketua DPRD Tabalong yang juga Ketua Rombongan Habib Muhammad Taufani Alkaf menyatakan Dengan adanya pembangunan bendungan sungai kumam diakini dapat mengendalikan banjir di Kalsel Sementara itu masalah lainnya juga terus disampaikan dalam pertemuan singkat itu Yakni terkait kondisi jalan kembang kuning yang mengalami kerusakan Gantaran sekarang ini dilalui oleh angkutan sawit yang mendapat izin dari Pemkap Tabalong Berkat ada bendungan di Tampin, Tampin efek dari banjir tidak terlalu beribas di sana Berkat ada bendungan itu pengendali banjir dan bermanfaat bagi masyarakat Mudah-mudahan nantinya di hulu sungai pun di Kabupaten Tabalong bisa dibangunkan bendungan oleh bantuan Baik itu provinsi maupun di pusat nantinya Kemudian yang masalah yang lain yaitu masalah yang masuk itu jalan Jadi jalan tadi yang sangat berdasar yaitu jalan yang dimintasi ASRA Angkutan perkebunan yang mulai ASRA sampai ke jalan Kemang Kuning Yang panjangnya sekitar 7 kilo Jadi janggeraya ke Kemang Kuning Iya, 7 kilo Itu nanti solusi yang pertama yaitu nanti kita anggarkan CGP Nanti BUPR, Kabupaten nanti mengajukan ke BUPR Kabupaten C Menanggapi permasalahan Komisi 3 Tabalong Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel Haji Sahrujani mengaku sangat mendukung berbagai usulan pembangunan infrastruktur Baik jalan maupun bendungan dalam upaya antisipasi banjir Pertama masalah bendungan Kinarum dan sungai Kumam Sungai Kinarum lebih orientasi berfungsinya ke masalah pertanian Sementara sungai Kumam adalah masalah banjir Pengendalian banjir Tabalong dan Kabupaten Hulu Sungai Utara Dan juga masalah jalan Kemang Kuning Yang saat ini dilalui oleh angkutan sawit Nah ini yang perlu jalan Kabupaten Yang mana has izin Ternyata mereka punya izin yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi atau yang berkembetan Sementara itu terkait masalah kerusakan Jalan Kembang Kuning yang panjangnya mencapai 7 km itu Komisi 3 DPRD Kalsel akan melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas Perhubungan dan Astra Puhail Bancar TV